Halo Brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat kameramen dan selamat sore buat para penonton Kembali lagi di channel HNN Motospot Di video kali ini kita akan mereview beberapa stok unit yang baru masuk Untuk kali ini ada Motor Matic dan Motor Spot Di antaranya untuk yang new stok ada Suzuki Next 2 Terus Vino Grandel, terus ada Honda Speccy, terus CBR, R15, Saver dan beberapa unit lainnya Pokoknya daftar harga ada di deskripsi Terus untuk alamat kita ada di Jalan Mujeraya, RT1 RW4, nomor 42A Bambuapus, Pamulang Dan buat yang minat langsung hubungi nomor admin yang tertera maupun di Depgrisi Dan untuk daftar harga yang ada di dalam video ada di Depgrisi Seperti apa videonya, berapa harganya, kita simak sampai habis, no skip-skip Dan kita mulai dari motor yang pertama, kita mulai dari Matic dulu Bismillahirrahmanirrahim, disini ada Suzuki Next 2 tahun 2018 Untuk motornya platnya BDKI untuk pacek mati 2020 Untuk kondisi seperti di video, mulus standar pemakaian Di sebelah kiri paling adalah cat sedikit, cuma nanti bakal kita rapihin Dan untuk motor ini pacek mati 2020 Dan untuk harga Next 2 2018 Kita pasang di Rp 7.700.000, masih bisa Neko Dan kalau di sebelah kanannya, disini kita punya new stock juga Vino Grande 125 tahun 2019 Untuk latnya BD POC, untuk pacek mati 2020 Untuk kondisi mulus standar pemakaian Seperti di video aja Untuk part, gak ada yang diganti-ganti Gak ada yang diubah-ubah Sepion juga masih orisinil Dan untuk kunci juga Ya kunci 1, sorry Untuk harga yang satu ini Vino Grande 2019 Kondisi mulus Kita pasang harga di Rp 9.300.000, masih bisa Neko Dan sudah cukup jelas, kita berbeda di motor berikutnya Di bagian belakang Dan berlanjut, kita sudah di bagian belakang Disini masih Matic Disini ada Honda Specy, tahun 2013 Untuk motornya, pelannya BDKI Untuk pacek mati 2022 Dan untuk paceknya dia sekitar 250-an Untuk kondisi masih standar pemakaian Lecet pemakaian Walaupun ada lecet pemakaian Tidak terlalu istimewa, karena motor harian Tapi untuk cacet masih orisinil Dan gak ada bekas crash Untuk mesin juga masih enak Terus sebelah kanan, sebelah kiri masih 83%an Untuk ban-ban masih tebel-tebel Dan untuk harga yang satu ini Kita jual di Rp 6.800.000, masih bisa Neko Dan untuk motor kecilnya, paling itu aja Dan sekarang kita berpindah di motor spot Dan berpindah di motor spot Disini ada Yamaha Saber, tahun 2017 Kita jarang dapat yang tahun muda 2017 Kebanyakan 2016 Untuk motor ini, tahun 2017 Untuk platnya Abanten Untuk pacek hidup panjang sampai bulan 11 Dan untuk plat nomor sudah putih Untuk kondisi seperti di video Mulus, ganteng, gak ada dandan Tinggal pakai, pacek juga hidup Dan untuk part yang sudah diganti Sepion sudah diganti Sepion model seperti ini Terus untuk handle rem, handle coupling juga sudah diganti Untuk partnya masih tebel-tebel Masih original, gak ada yang diganti-ganti Untuk fisik juga gak ada bekas crash Atau cat ulang Dan untuk harga yang satu ini Yamaha Saber Tahun 2017 Kita pasang di Rp 14.300.000 Masih bisa Neko Dan buat kalian yang mau tukar tambah Bawa ke sini unitnya Kita sama-sama nilai barangnya Dan sudah cukup jelas Kita berpindah di motor berikutnya Dan di berikutnya Gimana bos Dengan unit yang satu ini Di depan kamera Ada dua unit yang sama-sama menarik Airoc Movistar dan R15 yang warna kuning Kita berlanjut dari R15 dulu Di sini R15 V3 Tahun 2018 Untuk platnya Bintang Erang Selatan Untuk bajak Tapi mohon maaf Mati dari 2019 Tapi jangan di skip dulu Sebelum mendengarkan harga ya Kita sebutkan untuk kondisinya Untuk kondisi super ganteng Mulus dari depan sampai belakang Dan untuk ban-ban Baru diganti depan belakang Untuk part yang sudah diganti Di sini handle rim Handle kopling sudah diganti Tapi tidak ngaruh lah ya Tidak mempengaruhi performa Terus sudah terpasang pro guard Terus di bagian samping Sudah terpasang frame slider Terus di bagian belakang Untuk sparkboardnya sudah dicopot Terus untuk lainnya Masih original Mesin juga masih segel Dan untuk harga Yang satu ini Cukup kita jual di Rp 17.300.000 Masih bisa Neko Neko tipis saja lah ya Jadi mungkin kalau menurut saya Murah-murah ya Karena memang kalau untuk panjang hidup Untuk warna kuning Dengan kondisi yang super ganteng Sudah pasti di atas Rp 30.000.000 Sudah dibedakan Rp 3.000.000 Di atas Rp 20.000.000 Atau di atas Rp 30.000.000 Saya tadi ngomongnya Kalau untuk panjang hidup Pasti di atas Rp 20.000.000 Dan untuk ini Karena panjang mati Cukup kita jual di Rp 17.300.000 Masih bisa Neko Terus langsung No cut cut Di sini ada Yamaha Airoc R Movistar Tahun 2017 Untuk pelatnya Di Tangerang Selatan juga Jadi untuk wilayah Tangerang Selatan Cocok Untuk panjang hidup Sampai tahun depan Untuk kondisi Seperti di video Mulus Terus untuk part Dan sudah diganti Paling di sini Sepion sudah diganti Gak tau sepion apa Terlihat jelek Tapi terbayar Dengan kondisi yang lain Untuk fisik Mulus Dari depan sampai belakang Kanan kiri Untuk shock Sudah shock tabung ya Karena mengingat Kalau untuk tipe R Itu sudah shock Tabung bawaan Untuk panpan Masih tebal semua Depan belakang Dan untuk harga Yang satu ini Airoc Tinggal pakai Kita gak perlu Banyak bicara Kita pasang harga Di Rp 17.500.000 Masih bisa Neko Dan sekarang Kita berpindah Di balik kamera Masih ada Ninja RR Dan Honda CBR 150 Dan mungkin Kita berlanjut Nanti di bagian dalam Ada CBR 250 K333 Berlanjut Buat kalian Pecinta Dua tak Di sini kita punya Satu unit Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 Tipe yang Special Edition Untuk platnya BDKI Untuk pacek Abis bulan ini Bulan 8 2023 Untuk plat nomernya Sampai 2025 Untuk kondisi Seperti di video Mulus Untuk part Yang sudah diganti Untuk sen Sudah diganti Sen tempel Dan untuk kenal pot Sudah diganti Kenal pot racing Tapi orinya ada Untuk cet-cet Masih orisinil Terlihat rapi Dan mesin juga masih segel Pokoknya jauh dari Tangan-tangan gatel Yang suka Ngotak-gatik motor Pokoknya insyaallah Untuk melihat motor ini Untuk kelasnya RR tahun 2015 Termasuk sempurna Dan untuk harga Yang satu ini Kawasaki Ninja RR Tahun 2015 Kita pasang Di 21.500.000 Masih bisa Neko Untuk yang mau Tukar tambah Kesini aja Bisa tukar tambah Dengan Miosmel Supra Atau motor lainnya Dan sudah cukup jelas Kita berpindah Di motor berikutnya Dan di berikutnya Honda CBR Tahun 2015 K45 Untuk motor ini Platnya BDKI Untuk pacek mati 2022 Tapi masih ketolong Plat nomor Sampai 2025 Dan untuk paceknya Dia sekitar 350an Untuk kondisi Ya 87% Walaupun ada lecet Pemakaian Tapi masih Orisinil Untuk cet-cetnya Tidak ada bekas Ripen Atau apapun Untuk ban-ban Masih tebel-tebel Untuk knalpot Ripsoll juga masih orisinil Dan untuk Honda CBR Tahun 2015 K45 Kita pasang Di 12.300.000 Masih bisa Neko Dan kalau sebelah kirinya Ripsoll Sudah kita ripso Di video sebelumnya Untuk yang Ripsollnya 12.8 Dan untuk yang nyari motor lain Mungkin kameramen Agak kesini Ada Masih banyak juga Untuk pilihan di Berkah motor 99 Ini ratusan Bahkan Lebih ya Jadi Kalau kesini Tidak ada yang cocok Insya Allah Kayaknya Tidak mungkin Terus untuk R15 V2 Juga ada Terus untuk R15 V3 Sendiri disini Ada 5 pilihan Dan untuk Matic-Matic juga Masih banyak Walaupun Tidak lengkap Dan mungkin Sudah cukup jelas Kita bermindah Di motor yang terakhir Di bagian tengah Dan di motor yang terakhir Disini ada CBR 250cc 250R Yang K33 Jadi untuk Mungkin sebagai orang awam K45 Tapi yang 250 Untuk ini Sebenarnya tadi Ketika opening Disini masih ada CBR Thailand Yang 2011 Atau 2012 Tapi pas tadi Review di belakang Motornya sudah laku Jadi terpaksa kita Cuman review Satu doang Disini ada CBR 250R Untuk tahun 2014 Versi yang langka Dua mata 250 Tapi yang dua mata Terus untuk Ini platnya F Untuk pacek mati 2021 Terus untuk kondisi Mesin bagus Sekel Terus untuk Cet masih Orisinil Terus untuk Kenalpot Sudah diganti Kenalpot racing Di bagian Keseluruhan Yang masih 87% Dan untuk harga Tentunya kita jual Murah juga Tapi kita mau ngomong Ini sebelah kiri Ada lecet sedikit Disini mungkin Nanti kita cantumin juga Cuman nanti Bakal kita rapiin Jadi tenang Teman-teman Tinggal terima Ganteng Untuk mesin Berhubung kenalpotnya Racing Coba kita nyalain Bismillah Mesin juga Sekali sentuh Nyala Sen kanan Normal C kiri juga Normal Dan untuk CBR K33 250 cc 250 R Tahun 2014 Kita jual di 16.500.000 Masih bisa Nego Dan untuk motor yang satu ini Tergolong langkah Karena kalian nyari 10 showroom Belum tentu Dapat Jadi buat yang Kepengen 250 Tapi budget Di bawah 20 Solusinya ini Atau Kawasaki Ninja Mono Dan mungkin Sudah cukup jelas Untuk review kali ini Dan buat nyari yang lain Mungkin disini Kameramen agak kesono ya Biar jelas Disini ada Dajat 250 Pokoknya Sudah untuk yang lain-lain Sudah pernah kita review Di video sebelumnya Terima kasih Buat kalian yang nonton Sampai akhir Jangan lupa untuk like-nya Comment dan share Dan kita juga tidak pernah lupa Untuk mengingatkan bahwa Sedekah itu Tidak harus mengeluarkan Uang, harta Dan benda lainnya Sedekah yang paling mudah Kalian bisa sedekah Dengan cara subscribe Channel HNN Motospot Karena penghasilan dari channel ini Sebagian akan kita bagikan Ke yang membutuhkan Dan buat pembeli luar kota Atau luar pulau Jangan lupa untuk Video call admin terlebih dahulu Guna menghindari penipuan Dan buat yang jauh disana Tenang ya Kita bisa kirim-kirim Seluruh Indonesia Dan buat yang mau datang Alamat kita ada di Jalan Mujahiraya RT1 RW4 Nomor 42A Bambu Apos Pamulang Dan cari di Google Map Juga ada Berkah Motor 99 Kita akhiri Sampai ketemu di video berikutnya Berkomentar dengan solusi Bukan sensasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax